assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kita lanjut lagi ya tadi videonya terputus jadi saya makan dulu sebenarnya Oke kita lanjut lagi di tadi sebelumnya itu kan kita sudah bisa menyimpan data hanya saja data pesan pesannya terjadi kesalahan nah itu itu ada salahnya disini ya kesalahannya disini data dalam bentuk json itu sudah tidak ada lagi statusnya kalau saya lihat di console.log Oke jadi seperti ini ini kita hapus saja dulu mulai dari dan ini sampai sini hapus oke nah jadi disini dan nya kita tak letakkan disini jadi kenapa kita harus pakai dan karena dia ini kan promise ya datanya kan diambil ke server terus dia nunggu dulu ya dia nunggu dulu makanya kita pakai dan kemudian kayak function data oke kemudian titik koma nah dengan cara seperti ini kita masih bisa nih console.log kemudian response.status response ini kan berasal dari variable ini sedangkan respon json responnya akan di convert dalam bentuk json itu di variable data ini oke kita coba dulu saja konsul.log ya kita coba nih kita lihat jangan lupa kita lihat lognya inspect elemen nah tadi kan saya perintahnya kan menampilkan datanya ke dalam log ini nah ini kan kelihatan nih ya 422 ini kan respon dari servernya karena terjadi karena datanya tidak lengkap ya atau datanya tidak benar oke ini bisa kita lanjutkan if response.status sama dengan 201 alert data berhasil disimpan else berarti selain dari 201 berarti selain dari 201 berarti kan 422 ya ya kita masukkan dalam else aja berarti selain dari 201 alert data error data tidak benar oke nah kalau kita console.log pada saat error itu nah kita tidak menggunakan respon tapi kita menggunakan data data dot message kita lihat nih ya oke nah ini kan ada nih the given data was invalid ini kan dari server nih ya server yang mengirim pesan ini nah ini yang kita tampilkan berarti ini ya saya tambahkan data data dot message ya kalau kita mau nampilin error yang lebih spesifik bisa tapi kita menggunakan perulangan ya kita pakenya perulangan nanti ini kita ini saja dulu sekarang kita coba daftar oh ini belum kita add ya denonnya ini berarti btn loading dot classlist dot add 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 nya denon oke kemudian kita lanjutkan kita isi datanya saya contohkan disini misalnya wati wati at gmail.com oke kita klik tombol daftar oke kita klik tombol daftar maka pesannya data berhasil disimpan kemudian disini muncul responnya ya respon kodenya 201 sekarang kalau kita klik simpan sekali lagi maka muncul error data tidak benar the given data was invalid maksudnya datanya ada yang sama ya ada yang sama kita bisa nanti lihat detailnya di console log lagi console log misalnya data oke saya coba lagi ini kita bisa lihat lagi disini ini kan ada ada message message nya the given data was invalid kemudian ini error yang lebih spesifiknya maksudnya yang invalid itu data yang mana kita cek nih password field is required harus diisi name field is required namenya juga harus diisi jadi ini kalau kita mau mendapatkan error yang lebih detail ya error yang lebih detail kita bisa si kita coba lagi kita coba gini ya kita coba misalnya namanya budi nah emailnya kita coba tidak tidak menggunakan format email oke kita lihat harusnya errornya berbeda ya oke ini nah kita lihat nih error object nah tadi kan banyak nih kalau sekarang kan cuma satu ya cuma email emailnya error disini muncul the email must be valid email address maksudnya adalah format emailnya tidak seperti alamat email tidak valid ya tidak valid seperti alamat email nah jadi nanti kita bisa tampilkan ya kalau kita mau mengambil error yang lebih detail ini ini nanti kita tampilkan oke di video yang sekarang ini kita cukupkan dulu sampai proses pendaftaran jadi setelah proses pendaftaran nah ini sebenarnya kalau sudah daftar harusnya kan ini di clear ya di clear clear nya cukup seperti ini saja sebenarnya bisa pakai cara name dot fill you sama dengan kosong seperti ini artinya namanya nanti jadi kosong ya kita coba dulu wati 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 at gmail.com kemudian kita save oke ini data berhasil disimpan harusnya wati nya kosong oke udah kosong nih nanti email sama email password tanggal akhir kita buat seperti itu kan oke saya rasa untuk video menyimpan data menggunakan javascript ini sampai disini dulu nanti kita akan lanjut lagi di materi berikutnya yaitu tentang login ya bagaimana login menggunakan javascript ya menggunakan javascript saya cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang